Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Rizad Imalano dan hari ini kita akan mencoba mere-act pertandingan antara RRQ Hoshi melawan Alter Ego Kalian dukung siapa nih guys? Jujur aja, dari performa yang kemarin, RRQ dari menurut gue ya, penilaian gue lagi di performa terbaiknya teman-teman ya But tidak boleh diremehkan, Alter Ego juga bukan kaleng-kaleng ya, dibutuhkan dengan turnamen NMA kemarin, dia runner-up Oke langsung aja kita lihat pace and band-nya RRQ Hoshi nge-band, Pofius dan Hayabusa, memang Hayabusa ini lagi sering banget di pick ya Link, respect pick, serta Matilda Kenapa Matilda sering di-band? Karena Matilda skill 1-nya sakit, skill 2-nya lincah dan bisa ngajak teman untuk initiate serta kabur, ini Matilda nih gg par Ke Benedetta di-band Tiga, udah lima hero yang gak bisa dipakai Gue berharap di game ini Pak Wito gak di-band sih guys ya Cuman kita liat aja nih Penasaran seru banget cuy MPL yang hero, yang maksudnya yang balance-balance team gini Ini enak gitu buat ditonton ya teman-teman Band apa nih? Untuk Alter Ego kemarin di game yang ketiga, kali ini gue pengen liat apakah bakal dilepaskan oleh Alter Ego Ahmad main ya? Ahmad, Shelly Boy, Nino, Pai, Leo Murphy, RQ, Clay, R7, Albert, Finn, Skylar Oh ini yang kemarin Scene sama Psycho belum Bener kan? Pak Wito kan guys Let's go Pak Wito Dan kemarin gue juga sempet kaget nih ternyata Popol itu bisa dijadiin damage ya Bisa nih bisa-bisa guys ya Let's go Jawhead Harley Jawhead Tank Harley Support Atau bisa juga Jadi Selama ini yang gue perhatikan disini Kita bisa pick Dua Kalau misalkan Junglernya itu Harley Midlanernya itu bisa dipakai sama hero Physical damage Nah ini counternya Clay kah? Clay Saber lagi kah? Mungkin ya Masih mungkin ya Masih terbuka ini Pak Wito Xbox masih kebuka Chow bisa jadi Side lane Bisa juga Jadi tank Masih ada Kalau mereka mau ambil sekarang Xboxnya Suman kurang tahun Oke 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 Alice Alice juga Sekarang lagi Populer pick ya Lifesteal Kuat Annoying juga Bisa narik Bisa stun Bisa slow Penasaran teman-teman ya Dan berbanding kembali dengan Nino Yang mungkin sedang melakukan team fight Dari jangka waktu yang cukup panjang Mungkin Mid sampai ke early Ya gue setuju sih Lunox Lunox yang menjadi andalan untuk Nino Dan itu perlu diperhatikan juga untuk RK host Lunox Lunox masih Oh kajah Lebih Respect ke kajah Kajah Satu hero yang bisa melakukan target lock Target lock Bisa counter Harley juga Lunox masih kebuka Open Kemarin kita lihat Saber dan juga Kajah Yang bekerjasama Bersama-sama Ini punya alis Kalo untuk mau main Aera vivek Karena disini Kayanya ya Ini baru kayanya ya Kayanya supportnya itu bakal Saber Saber Midlaner ya Midlaner nya Oke Esmeralda di band Harli nya akan jadi jungler Atau midlaner Ini masih menjadi pertanyaan Ini yang masih menjadi misteri Sampai nantinya kita akan melihat Hero terakhir yang diambil oleh Altered Belum tau sih Ini mau jadi apa Harli nya Mungkin menjawab juga Apa yang pulung bilang Hari Jumat berarti ya Yang dimana Geek Fam yang berjumpa dengan RRQ Mereka pick Ke arah Harli Terus lawannya Ada Saber Ada Joe Ada Kajah Yang dimana Masih gak bisa berpulang Sebagai jungler Jadi sekarang Dengan menghilangkan Kajah disini Ada satu Apa ya Satu halangan Satu hero Yang bisa nge-shutdown Harli Tapi harusnya Agak susah sih Masuk pake harli Karena udah ada Masuk nantinya Dengan space Oke alis Xbox masih kebuka Sekali lagi temen-temen Belum ke band Penasaran co Apa nih Kira-kira Soalnya alis kuat banget Terus kelar Xbox untuk jungler nya Jadi dari tim Araki Hoshi Ini masih mengira loh Harli nya Tidak akan taruh di jungler Xbox di band Langsung saja Temen-temen Karena gak mau ya Xbox nya dikasih Ke Alter Ego Masih ada Roger Masih ada Granger Masih ada Yisun Shin Betul Penasaran cu Cuma Kayaknya lebih fit Ke arah Roger deh Kalau menurut aku Gimana kalau mau Ya Menurut itu Roger juga Cukup oke lah Apalagi dia kan Tipikal Half human Half fighter Half human Half marksman Oke Barats Jadi Alter Ego Mereka butuh Yang tebel Yang gak bisa Udah ada 3 hero 3 hero tebel nih 3 hero tebel Mereka perlu damage nih Alter Ego nih Sustain nya udah oke sih Oke Lunox Counter Hero tebel Nice Barats Pak Wito Aman sih ya Dua-duanya sama-sama Oh Nice Pick from Albert Oke Ini Nice Counter Langsung Cloud Cloud DHS Gak ada obat Untuk lawan Hero-hero yang tebel Oke Let's go Ya harus Cloud sih Menurut gue Gak mungkin Dijadi inside sih Karena kalau Dijadi inside Susah untuk Nge-stack Cuy Wow Wow Cyclops Oh Iya 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 Cyclops jungle Make sense Karena kenapa Karena Mereka udah ada 3 orang Untuk Badanin Si Cyclops 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 Cekurangannya Adalah Dia Kurang Escape Jadi Butuh Hero-hero Untuk Nabat Nah Nge Nge Tenggin Ngetengin Frontlinernya Udah kuat sih 3 Cuman Masalahnya Bisa Nggak nih Sally Boy Tidak Terculik Oleh Sabernya Clay Prediksi Gua RRQ Tapi Who knows Let's go Let's go Let's go Chow Tank Oke Nice Saber Clay Betul Nah kan Bener Cloudnya Tank Eh Cloudnya Jungler Langsung Samping Seperti Barat Sepak Wito Cyclops Dan Godland Cepat Bacini Ini Jungling Nyah Cyclops Nggak ada Obet Early Damage Nya Tuh Lihat Nice Flameshot Nice Flaker Mati Nice Combo Snake Video Nice Gaming Teman Teman First Blood Untuk RRQ Skylar Bahaya Nino Masih Ada Flaker Oke Vin Turun Ketahuan Sama Nino Aman Diusir Masih pada Level 3 Nyaris Oh ini Bahaya Ini Bahaya Ini Bahaya Vin Mati Gak Expect Bakal Datang Dari Atas Sih Sali Boy Nice Nice Nino Nino Ditahan Dulu Nah Ini Bisa Nih Oh Flaker Flaker Oke Dibuang Masih Belum ada Flaker Masih Belum ada The Way Of Dragon Jadi Gak Bisa Kalau Gak Flaker Tadi Mungkin Bisa Sih Kabur Dulu Geisha Farming Farming Dulu Santuy Wah Ini Skylar Bahaya Nice Nice Ulti Flameshot Cukup Cukup Gak 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 Counter 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 Belum level 4 Jadi Gak Gak G Retribution G G Retri KFC 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 Can Can Posisinya Tadi Damagenya Masih Belum Ada Ya Karena Albert Atau Cloud Masih butuh Item Menurut Tentang 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 Ini Harusnya Mati Oke Clay Mati Juga Gak 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 Skylernya Low Albert Gak 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 Oh ini harus ditarik sih Harus ditarik sih ini Berbahaya guys Beda 2600 teman-teman Mereka dapet advantage turtle Bah biru diambil Alter eagle Itu dia Itu dia Harus berhati-hati dari menghitung Kalikolasi dia Kalau sampai miss Itu pasti akan menjadi Oke fin Langsung pakai skill 2 Susah masuk Sini sebenarnya click Karena Dia ulti celliboy pun Nggak bisa Nice banget Nggak bisa guys Lihat langsung Hilang gak sih Fin langsung Hilang gak sih Dikover banget Ini saya klub Ini parverbas juga Kayaknya gak dapet Eh dapet dong Gila Oh no Albert Nice Nice escape Ya tapi mati Di ulti Panis balik Oh ini bahaya 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 39 eh 5000 gold difference Gila Gila Hilang guys ya Dua dipikaf Minion Minion Oh no Nice Tarik Nino Pakuito pun Hilang Leotas Leotas Dua 7000 Plikar Harus cabut Kalau gak dipotong ini Amat jauh Harus cabut Harus cabut Ada sakit banget Enchanted Concentrated Genius Itemnya Hmm Bakal gak pulang Ke basenya Sendiri Dan ini Berbahaya Untuk Anarchy Hoshi Mereka Lihat Lihat Masih ada Si Harley Juga Gitu loh Untuk Alter Eagle Sendiri Mereka Butuh Waktu Mereka Punya Ya Butuh Waktu Gak Bisa Ini Gak Bisa Saudara Saudara Bung Supres K Supres K Supres K R7 Happy Birthday R7 Happy Birthday Happy Birthday Nih Kayaknya Happy Birthday Nih Gak Cabut Nice Decision Gokil guys Lihat Empat Empat Teratas Loh 29.000 Demik Menit Ke Sembilan On Dui Berjalan Bersamaan Loh Kali Ini Mereka Tidak Mau Berpisah Adelio Murthy Siapa Menjadi Korban Dari Ejector Belum Ada Mulai Mendekat Masuk Sementara Untuk Barat Masih Besar Masih Gede Mas Cyclops Supers Surprise Bisakah Aduh Ketarik Albert Langsung Hilang Bahaya Ini Aduh Gak Bisa Vin Raisho 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 Oke Teman Teman Inilah Push High Ground Minion Habis R7 Dicaplok Harus Harus Ditarik Harus Ditarik Sabar 90 Silly Boy Bosco 14 14 4 10 supernya banget loh ini Ruby dengan skill duanya nih annoying banget anjir tapi itemnya kita lihat di sini dari sabernya masih tertinggal jauh baru saja mendapatkan satu buah heptasis dan juga ada malefic roar tapi di sisi lain dari tim alter ego udah Max item ya Cyclops Max item Defend Glaive sama bola-bola sakti ini apa yang akan terjadi nih Om iya aku sih mereka lebih karena defense sih karena kalau kita lihat armor yang terdiri pegang oleh R7 bersama dengan Finn dan itu bisa sedikit membeli waktu untuk ada pertarungan penantuan nih tapi apakah tempat karena memang untuk suruh item nggak bisa ini nggak ada yang berani masuk siapa yang Oh Finn Finn Yolo lihat Finn nggak bisa guys nggak bisa ini sakit baco Ahmad di freestyle kah mati lagi ketarik Deadset sakit banget guys kalian kalian lihat sendiri Finn masuk aja nggak bisa apa-apa Cok langsung pada nge-nempelin si Cyclopsnya anjir permainan yang banget cepat dipertonton jg